Sobat kuat, ternyata bencana berdampak terhadap diplomasi. You know, typhoon dan banjir yang melanda kawasan Asia Tenggara bukanlah fenomena baru, tapi sudah berlangsung selama 30 tahun terakhir. Hanya saja, yang terbaru, typhoon yang mengandung kecepatan angin sebesar 223 km per jam, dan pergerakannya meluas. Oh iya, sebelum itu jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen, dan share channel youtube kuatbaca.com, dan juga ikuti setiap update berita di website dan sosial media Instagram, TikTok, dan xkuatbaca.com. Badai yang disebut typhoon superyagi ini menimbulkan kausalitas yang cukup besar dan menimbulkan bencana turunan, seperti banjir bandang, dan tanah longsor. Misalnya di Taiwan sendiri, korban yang tewas mencakup 143 orang, kemudian 69 orang hilang, dan ribuan orang terpaksa dievakuasi. Sedangkan di Hainan, hampir 500 ribu orang bermigrasi ke daerah lain. Jumatnya diprediksi akan terus bertambah, hingga mencuali kabar terbaru dari otoritas tempat. Badai topanyagi ini juga telah menciptakan instabilitas bagi Vietnam, mulai dari adanya lonjakan harga pangan sebesar 30%, yang dikarenakan adanya gangguan jalur transportasi, serta hancurnya lahan agrikultur seluas ratusan ribu hektare. Tidak hanya itu, bencana ini juga telah memutus arus komunikasi dan kelistrikan di beberapa daerah di Vietnam. Sebelumnya, bencana seperti ini terjadi juga di kawasan Pasifik lainnya, mulai dari banjir bandang di Karya Utara, yang menewaskan lebih dari seribu warga sipil, dan juga membuat Kim Jong-un murka, dengan mengeksekusi 30 pejabat yang dianggap gagal, mencegah jatuhnya banyak korban akibat rencana tersebut. Banjir bandang juga melanda kota perekonomian Cina Selatan, di Guangdong, yang membuat 110 ribu warga ini terpaksa dievakuasi dan menewaskan sekitar 47 orang. Dan sehingga berdampaknya, media nasional Cina menilai bahwa Guangdong tidak pernah mengalami banjir longsor separah itu sejak 1954. Tapi kenapa ya? Kok begitu banyak bencana besar, khususnya banjir bandang, yang melanda negara-negara Pasifik di periode yang bersamaan? Di periode ini khususnya? Kok bisa ya? Oh iya, sobat baca, berkenaan dengan itu. Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa permukaan air laut di Pasifik Baradaya telah meningkat bahkan melebihi rata-rata global. Dan hal ini tentunya akan mengancam negara-negara pesisir di Pasifik. Pernyataan tersebut sesuai dengan laporan State of the Climate in the Southwest Pacific 2023, yang diterbitkan oleh World Meteorological Organization pada 27 Agustus 2024, belum lama ini. Laporan ini juga menemukan bahwa tidak hanya kenaikan tingkat permukaan air laut, tetapi juga adanya anomali, loncakan suhu laut dan daratan yang cukup tinggi selama periode 2023 hingga 2024. Tentunya Pasifik Baradaya yang dimaksud dalam laporan tersebut juga mencakup Indo-Pasifik, yang dimana termasuk juga seluruh wilayah Asia Tenggara, dan tentunya juga Indonesia. Laporan ini juga menyatakan bahwa fenomena perubahan iklim tersebut akan berimbas pada sejumlah bencana alam di Pasifik, termasuk banjir bandang, angin topantropis, kebakaran hutan, dan lahan atau karhutlah, serta adanya cuaca panas ekstrim. Bagaimana dengan Indonesia? Oke, kita coba tengok dulu buku data bencana BNPB 2023. Ternyata kasus bencana paling banyak terjadi di Indonesia ialah akibat pemeriksaan global, seperti karhutlah dengan 2.051 kasus, cuaca ekstrim dengan 1.261 kasus, banjir bandang sebanyak 1.255 kasus, dan juga tanah longsor sebanyak 551 kasus. Tentunya ini bukan angka yang kecil. BMKG juga memperingatkan beberapa kali mengenai kenaikan suhu maupun permukaan air laut, yang dapat menimbulkan ancaman hujan lebat maupun badai langina di Indonesia. Kalau menurut WMO, langkah jangka pendek yang dapat diambil ialah dengan membangun Early Warning System atau IWS yang lebih memadai untuk upaya mitigasi bencana di beberapa daerah di negara tersebut. Tapi karena ini adalah potensi ancaman bersama yang mencakup banyak negara, maka sudah seharusnya adanya diplomasi bencana secara lebih masif antara negara-negara Pasifik Baradaya untuk bekerjasama dan berkolaborasi atas mitigasi, preventif, atau pengumpulan dana bantuan dalam hal-hal terkait kebencanaan. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, juga sempat menekankan perlunya penguatan kerjasama kawasan Selatan-Selatan dalam menghadapi perubahan iklim yang akan berimbas pada bencana alam. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat mengembangkan kapasitas mutlak untuk membangun ketahanan bersama. Demikian monolog internasional dari saya, Muhammad Tadiya Pamungkas. Jangan lupa untuk terus menonton episode-episode selanjutnya di youtube.com. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.